Hi guys, welcome back to Isgar Isigar Asi with me, Jesselyn Mokhtar. Baru-barunya dunia otomotif terutama rally dikejutkan atas berita duka meninggalnya salah satu American Professional Rally Driver, Ken Block atau Kenneth Hall Block. Ken Block yang berusia 55 tahun ini dikabarkan telah meninggal karena terjadi kecelakaan saat mengendarai snowmobilnya di Utah. Jadi ceritanya saat sedang salju dia naik snowmobil dengan kecepatan tinggi mungkin ya dan mungkin licin atau salah gerakan sehingga snowmobilnya ini terbalik dan menimpa Ken Block sehingga dia dikabarkan telah meninggal di tempat. Isgar kali ini kita bikin khusus untuk mengerang Ken Block sebagai orang yang mempopulerkan Jim Kana. Nah, buat kalian yang belum tau Jim Kana, sini aku jelasin. Bedanya apa sih sama Drifting? Karena di Jim Kana juga dilakukan gerakan-gerakan Drifting. Tapi beda dengan kompetisi Drifting, guys. Bedanya kalau Jim Kana yang dinilai adalah kecepatan dalam melewati rintangan. Jadi di set sudah ada beberapa rintangan, ada rutanya juga, ada beberapa obstacle, dan dari start ke finish itu seberapa cepat diselesaikannya. Mungkin lebih kayak Ninja Warrior versi mobil ya. Kalau Ninja Warrior kan versi orangnya, ini versi mobilnya. Jadi seberapa cepatnya, guys. Hinata Karin, 18 tahun. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Kalau Drifting, biasanya yang dinilai adalah keindahan saat melakukan lekukan, saat melewati lekukannya. Jadi cuma skill Drifting yang dinilai. Kalau Jim Kana adalah kecepatannya. Nah, Ken Blok ini juga melupakan co-founder dari DC Shoes. Anak-anak tahun 90-an semua pasti tau yang namanya DC Shoes. Dulu kalo jaman sekolah, mereka yang pake DC Shoes itu kayak swag banget lah. Paling popular, the popular kids you can't sit with us lagi kalo pake DC Shoes. Sebelum meninggal, Ken Block ini juga merupakan co-owner dari Hunigan, yaitu merek apparel untuk automotive enthusiasts. Dan tentu saja juga nama dari tim racing-nya dia, yaitu Hunigan Racing Division. Nah, mulai dari tahun 2009, Ken Block ini memproduksi beberapa series dari Gymkana. Dan salah satu yang paling populer adalah Gymkana 3 di tahun 2010. Dimana views-nya tuh mencapai 7 juta views hanya dalam satu minggu guys. Hunigan YouTube channel milik Ken Block ini menjadi channel motorsport paling populer setelah meraih lebih dari 1 miliar views. Hingga 2018, Ken Block sudah membuat 10 seri video Gymkana. Dan aku udah nonton salah satu videonya, keren banget guys, asik banget. Kayak, apa ya, exciting banget gitu loh deg-degan. Padahal aku cuma nonton, tapi aku deg-degan karena... Banyak banget drifting-nya, ada yang figure 8. Ada yang ngedrift, terus aku liat ada yang di snow, lagi salju gitu, dia ngedrift-ngedrift. Ada juga yang sampai ngelompatin kayak... Itu loh, ngelompatin kapal guys dalam kecepatan tinggi. Dan yang aku tau juga, ini atau Ikatan Motor Indonesia sudah mulai mengadakan kontes-kontes Gymkana. Jadi mulai masuk di Indonesia ya Gymkana ini. Nah, kira-kira apa aja sih isi garasi dari Ken Block ini? Karena katanya, dari semua koleksi mobil Ken Block, ada 4 brand ternama yang masuk dalam koleksi mobil Ken Block. Yaitu Ford, Subaru, Audi, dan Porsche. Yuk kita mulai dari yang paling baru dulu. Yang pertama ada Porsche 911 tahun 2022. Hal pertama yang aku notice tentang mobil ini adalah warna pinknya yang gak mesin dan lucu tapi gak norak. Jadi agak soft pink gitu loh guys. Dan selain warnanya, juga aku notice banyak banget dilakukan modifikasi, terutama eksteriurnya. Basis dari mobil ini, turn pinknya adalah Porsche 911. Dan oleh Ken Block, mobil ini dipanggil Kuni Pegasus. Jadi Ken Block ini suka memberi julukan-julukan ya terhadap mobil-mobil sayangan dia. Nah, Kuni Pegasus ini merupakan homage dari Porsche 911 Pink Peak Race Cars. Dan mobil ini memiliki tenaga 1.400 horsepower. Nah, yang aku baca-baca, mobil ini tuh didesain dan dibuild khusus untuk mengikuti Pikes Peak International Climb Hill. Rencananya, mereka mau mengikuti lomba ini tahun lalu tapi ternyata ada masalah di voucher-nya. Sehingga harus ditunda untuk tahun ini. Tapi sayang banget guys, sebelum Ken Block berhasil mewujudkan keinginannya dia ini, dia sudah terkena musibah. Padahal dari tim Hunigan, BBI Motorsport, dan dari Porsche-nya langsung itu, mereka bener-bener udah aiming buat victory yang sebenernya achievable banget dengan build dari mobil ini. Karena mobil ini udah dilakukan banyak sekali modifikasi, apalagi udah dibantuin oleh engineer dari Porsche langsung. Nah, beberapa modifikasi signifikan yang telah dilakukan ke mobil ini adalah telah dipasang anti-lag system. Jadi, setelah belok dari corners gitu, basnya cepet guys, gak akan ngelag. Selain itu, interiornya juga udah dirombak khusus untuk rally. Dan ada juga fully automatic suspension yang uniknya itu, dia udah diprogram. Jadi, mobilnya, suspensinya bisa naik turun mengikuti lokasi mobil ini. Udah diatur di GPS-nya, keren banget. Jadi, gak perlu ngatur manual. Mobil yang kedua adalah Subaru WRX STI tahun 2006. Dalamnya sudah menggunakan custom multi-point roll cage yang kuat dan ringan guys. Mobil ini sudah dilakukan modifikasi-modifikasi sehingga bobotnya lebih ringan yang pastinya udah di-switch dengan bahan-bahan carbon fiber. Dan katanya bahan yang digunakan adalah bahan yang biasanya dipakai di industri aerospace atau mungkin pesawat-pesawat roket begitu ya. Untuk proteksi dari impact guys. Karena kalau rally atau racing ini kan bahaya guling atau crash gitu. Jadi, harus super safety. Dan mobil ini memiliki kekuatan yang mencapai 530 horsepower. Selain itu, interiurnya juga udah dirombak untuk rally khusus. Jadi, dia selain untuk racing itu gak bisa bawa ini ya guys. Masa belanja di supermarket pakai mobil ini gak cocok banget. Karena interiurnya pun udah dimodifikasi pakai recuaro racing seat, ada safety harness, terus ada layar-layar dan tombol-tombol yang dibuat khusus untuk rally. Mobil yang ketiga di koleksi Ken Block adalah Audi S1 e-tron quattro. Nah, setiap mobil Ken Block itu diberi nama yang unik-unik ya guys. Kalau tadi Huni Pegasus, yang ini adalah Huni-tron. Kenapa sih dinamakan Huni-tron? Karena mobil ini adalah mobil elektrik. Nah, di tahun 2021 Ken Block telah berpartner dengan Audi untuk mengembangkan mobil yang fokus terhadap elektrik. Dan mobil ini tentunya dibangun dengan budget yang wow banget guys. Senilai jutaan Poundster Link. Si Huni-tron ini memiliki tenaga sebesar 670 horsepower dan torsi 640 Nm. Selanjutnya, si Ken Block ini memang punya banyak koleksi mobil Ford ya guys. Karena memang beberapa mobil jimkanannya dia yang paling terkenal adalah berbasis Ford. Memang sebelumnya Ken Block telah melakukan kerjasama 11 tahun bersama Ford. Tapi in the end dia akhirnya nggak melanjutkan kerjasama tersebut karena katanya sih lebih pengen eksplor ke mobil-mobil lainnya. Oke, mobil yang keempat adalah Ford Focus RS. Rudi Salin. Mobil ini merupakan mobil daily dari... Rudi Salin. Mobil ini merupakan mobil daily dari Ken Block. Tentu saja walaupun mobilnya mobil daily, tapi telah dilakukan beberapa modifikasi ya guys. Nah, power dari mobil ini mencapai 350 horsepower dengan mesin OEM 2,3 liter turbo charge 4 silinder EcoBoost. Nah, mobil kelima yang ada di isi garasi Ken Block adalah 1965 Ford Mustang RTR. Nah, basic body dari mobil ini menggunakan Ford Mustang Notchback. Mobil ini muncul di jimkanah ke-7 dan oleh Ken Block ini diberi nama Hunicorn. Yang tadi Huni Pegasus, Huni Tron, sekarang Huni Korn. Nah, untuk Ford Mustang tipe ini ada dua versi guys, ada dua mobil. Versi yang pertama dan versi kedua. Versi pertama dan kedua ini basic body-nya tuh sama. Karena memang versi kedua dibangun berdasarkan versi yang pertama, tapi memang dilakukan rombakan-rombakan di mesinnya yang membuat mobil ini lebih kece dan super kenceng. Dan menurut aku keren banget guys, dari mobil yang jadul itu dia bisa modifikasi sehingga horsepower-nya tuh bisa mencapai 845 horsepower untuk versi yang pertama. Dan untuk versi yang kedua, sampai 1400 horsepower. Wow, itu udah setara dengan, bisa dikatakan hypercar ya guys, kalau horsepower sebesar 1400. Nah, mesinnya menggunakan Rule Shades 410 cubic inch Ford V8. Mobil yang ke-6 adalah Ford F-150 Raptor Max tahun 2013. Mobil ini gak kalah modifikasinya dengan mobil-mobil sebelumnya. Nah, mobil ini memang didesain khusus oleh Ken Block untuk menaiki gunung salju. Karena memang Ken Block ini suka snowboarding guys. Jadi makanya rodanya aja dibuat mirip dengan tank versi kecil. Mesin mobil ini menggunakan 6.2 liter Whipple Supercharged V8 dan memiliki tenaga sebesar 600 horsepower. Nah, masih ada Ford-Ford lainnya seperti Ford Fiesta Gym 3 tahun 2011 dia yang digunakan di Gymkana ke-3. Bagian luarnya itu dibikin desainnya seperti mobil warna hitam yang meleleh ke mobil warna putih. Jadi ada desain dripping gitu loh guys, lucu banget. Nah, mobil ini memiliki tenaga 600 horsepower dan memiliki mesin Allsbergs 2000 cc Duratec. Oke guys, sekian koleksi dari Ken Block kali ini. Sebenernya koleksi dari Ken Block ini masih ada beberapa lainnya ya guys. Dan bahkan Ken Block sendiri sebenernya bercita-cita untuk memiliki 43 mobil. Karena nomor balapnya dia itu 43. Tapi beberapa mobil-mobil dia yang paling ikonik sudah dibahas hari ini. Nah, legend kita memang sudah tiada, sadly. Tapi prestasinya akan selalu kita kenang. Dan semoga juga legacy yang dia tinggalin yaitu Gymkana akan terus berkembang. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa komen di bawah isgar apa selanjutnya yang kalian mau aku ulas. Dan juga mobil favorit kalian di isgar hari ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ke Prestige Productions. We'll see you on the next content. Bye! Sub indo by broth3rmax